Timnas Indonesia terus menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026 usai melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Namun, tim Asuhan Sintayong itu akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya, tim-tim Raksasa Asia telah menanti Asnawi Mangkualam Bahar DKK pada fase tersebut. Selain itu, tim Merah Putih juga dihantui oleh rapor merah wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum Indonesia, timnas Thailand dan timnas Vietnam sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di putaran ketiga. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand berjumpa Jepang, Arab Saudi, Australia, Irak, dan Uni Emirat Arab. Hasilnya, tim gajah perang hanya menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim elit Asia tersebut. Tim Asuhan Kiyatisuk Senamuang itu hanya mampu mengumpulkan dua poin dari 30 angka maksimal yang bisa diperoleh. Juara Piala AFF tujuh kali itu hanya mampu imbang dalam dua laga dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Selain itu, Thailand total kebobolan 24 gol dan hanya mampu menghasilkan 6 gol dari 10 pertandingan. Alhasil, Thailand harus puas berada di dasar klasemen grup B. Empat tahun berselang, giliran Vietnam yang mengukir sejarah dengan lolos keputaran ketiga untuk kali pertama. Kala itu, Vietnam juga bertemu dengan lawan yang dihadapi Thailand, yakni Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Ada pun dua tim lainnya adalah Oman dan China. Seperti halnya Thailand, nasib Vietnam juga berakhir tragis setelah menjadi juruk kunci grup B. Kendati demikian, catatan Vietnam masih lebih baik dari Thailand dengan mengumpulkan empat poin dari 10 laga. Empat poin tersebut berasal dari satu kemenangan dan satu hasil imbang. Menariknya, hasil imbang itu diraih Vietnam ketika melakoni laga tandang menghadapi Jepang di Stadion Saitama. Pada laga tersebut, Vietnam mampu membuat kejutan mencetak gol lebih dulu sebelum disamakan oleh Maya Yoshida. Sementara satu kemenangan diraih Vietnam ketika menjamu China di Hanoi dengan skor meyakinkan 3-1. Rapor merah Thailand dan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tentu menjadi peringatan bagi Indonesia. Pada edisi kali ini, 18 tim yang lolos putaran ketiga akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing berisi 6 tim. Setiap tim di grup yang sama kemudian akan bermain dalam sistem round-robin dengan format kandang-tandang. Dua tim terbaik dari masing-masing grup, total 6 tim, berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun pengundian grup putaran ketiga akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebelum pengundian, setiap tim akan diklasifikasi ke dalam 6 pot yang masing-masing berisi 3 tim. Pot undian ditentukan berdasarkan peringkat FIFA masing-masing peserta. Indonesia akan berada di pot terakhir, pot 6, karena menjadi tim dengan peringkat terendah kedua setelah Kuwait. Terima kasih telah menonton!